Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Program Bellet Learning SNK Wira Buana Sabtu Dengan saya Ibu Lantauan Yari Ketemu lagi di Ketemu lagi di Ketemu lagi di Pemerintahan Dia Sebagai keadaan fisik Keadaan mental dan sosial yang terkenal Kesejahteraan dan media semata-mata karena tidak ada yang penyakit atau kelompokan Nah, kesalahan mental Pada anteca teman-teman WHO melaporkan ada 50 juta orang di sendiri, dia pengalaman gangguan Faktor-faktoran adalah menimbulkan kemungkinan kelemahan pada diri anak dan menimbulkan kemungkinan kekuatan pada diri anak. Anak yang memiliki kesehatan mental memiliki ciri-ciri yang dapat kita amati dari proses perkembangannya. Pertama, proses biologis. Yang kedua adalah proses kognitif. Yang ketiga adalah proses sosial-emistro. Nah, untuk mengetahui kesehatan mental pada diri anak, yang paling penting kita memiliki faktor. Faktor apa? Arti sih, pertama, faktor kemungkinan. Yang kedua adalah faktor mingguan. Kemudian, selain mental pada anak berkemaja, dapat diamati. Pertama, dari emosinya. Kemudian, perlaku dan negatifnya dapat kemungkinan. Biasanya ada kata mental illness dan mental problem pada anak usia dunia. Biasanya, masalah pada usia dunia itu adalah sulit diatur atau menampakkan tiga tentukan. Jadi, pada rasa usia dunia itu agak susah untuk menentukan. Dia harus apa dulu, apa dulu. Masalah utama yang dihadapi pada anak usia dunia ini, biasanya yang sering menangis terus-menerus pada anak usia dunia ini. Kemudian, masalah tidur, masalah kesulitan matang, kemudian ketidakstabilan emosi, hubungan dengan teman yang tidak baik. Kemudian, hubungan yang buruk. Buruk dengan pengasuh. Memiliki ketakutan, kecemasan, masalah psikomatik. Dan itu lagi, anak-anak yang memiliki keterbatasan psik. Contohnya, pada pendengaran. Ketika anak yang sulit dalam mendengaran ataupun dalam mendengaran dia ajak berbicara, biasanya emosinya lebih tinggi daripada anak yang normal. Masalah penerang ketidur pada anak usia dunia ini, susah tidur. Untuk yang remaja, masalahnya adalah masalah dalam sekolah. Kemudian, masalah dalam perdauluan sosial, tata berlibat, penyalahgunaan isat, dan keluarga yang mengalami stress. Bagaimana sih upaya pemberian hukuman kesehatan kepada anak dan remaja? Bicaraannya adalah dari promosi, prevensi, dan intervensi. Intervensi juga dapat dilakukan pada setiap pihak. Pertama adalah intervensi individu. Intervensi sekolah, intervensi berbasis keluar dari keluarga hidup. Kemudian, lagi intervensi pada komunitas. Biasanya anak yang ikut dalam kegiatan komunitas seperti kegiatan ekstaku ikutan, itu dapat dibantu untuk mengelola emosinya. Nah, ada contoh kasus. Simpulannya. Simpulannya. Kemudian, kawalitas kesehatan mental individu pada masa anak-anak mempengaruhi kesehatan mental mereka pada masa dikuasa. Nah, upaya untuk memberikan ukuran hukuman pada kesehatan mental dapat dilakukan dengan salah satu ketiga. Promosi, intervensi, dan prevensi. Berikut keseluruhan dari materi yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. See you again again.